Hari ini kita masih membahas dan belajar tentang roh kudus sebagai The Helper. Pentingnya roh kudus di dalam kehidupan kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa roh kudus akan diberikan kita sebagai penolong, sehingga kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kita sudah belajar beberapa peranan roh kudus sebagai penghibur, penolong, memberikan nikmat dan kekuatan, membantu, menghasilkan buah-buah pertobatan, dan banyak lagi kalau saya belajar, saya melihat di Alkitab, di situ pertolongan roh kudus itu, dan roh kudus itu fungsinya ada 57 item semuanya. Totalnya di Alkitab, kalau sementara ini saya lihat dia sebagai penolong, semua itu totalnya ada 57 item. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana peranan roh kudus membantu kita, membangkitkan manusia kita dari pola hidup yang lama, atau hidup yang dalam dosa. Karena untuk meninggalkan dosa adalah hal yang sulit dilakukan manusia dengan kekuatan sendiri. Dan kita mulai hidup yang berkenan dengan tujuan sebagai orang yang percaya, yang berkenan kepada Bapak di sorga, dan hidup merdeka dari segala keterikatan, dan menguatkan jiwa kita saat kita tergoncang. Kalau kita memperhatikan kondisi akhir-akhir ini, kita mendapati ada begitu banyak orang percaya gereja itu hanya mengalami kegoncangan akibat pandemi COVID-19 yang ada di seluruh dunia. Kita mendengar Omikron sedang naik melanda di berbagai negara yang akan juga dampaknya menggoncangkan perekonomian, anak-anak tidak bisa sekolah, dengan sebagaimana mestinya. Saya harapkan tidak ada dari kita pada akhirnya akan mengalami kegoncangan fondasi kekristianannya. Dunia boleh bergoncang, tetapi jangan sampai fondasi kekristianan kita ini ikut tergoncangkan. Karena fondasi kekristianan kita yang sudah sekian lama dibangun di dalam firman dan pertolongan roh kudus yang senantiasa menyertai kita. Jangan sampai fondasi kekristianan ini kita akan hancur, akan tergoncangkan. Jangan hal seperti pandemik dan kesulitan hidup menggoncangkan hidup kita dan iman kita. Kenapa kekristianan kita sering mengalami kegoncangan? Karena fondasi kehidupan kita tidak dibangun secara akurat di atas dasar firman Tuhan dan persekutuan yang intim dengan Bapak di syurga. Kita paspor berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar? Alkitab menegaskan kalau fondasi kehidupan kita mengalami pengerobosan, mengalami kehancuran, walaupun pada awalnya kita berkata, saya ini adalah orang benar, saya melayani Tuhan. Kenyataannya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kenapa? Fondasi kita mengalami kehancuran. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Kata Masmur. Tuhan menetapkan untuk setiap kita, dikembalikan kepada pola yang sudah Tuhan tetapkan, pola yang sudah Tuhan cantumkan di dalam Maliaki 3, ayat 1-4. Berkata, lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ada banyak orang Kristen yang digoncangkan dengan keadaan, dan banyak orang Kristen yang hidupnya hanya kekristenan agamawi, tidak akan bertahan. Tapi Tuhan mengendaki itu terjadi. Tuhan ingin hidup kita selaras dengan kendak Tuhan, yaitu melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita kembali kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan yang kamu cari itu, mendadak akan masuk ke baiknya. Siapa baiknya? Baiknya itu adalah kita. Tuhan akan mendadak masuk ke bagian baiknya. Engkau akan sungguh-sungguh mengalami kehidupan kekristenan yang tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan mendapati tangan kuasa Tuhan menarik, engkau untuk selaras dan sejajah dengan frekuensi sorga. Engkau akan mengalami apa yang ada di sorga seperti di bumi. Engkau akan mengalami kerohanianmu tidak biasa-biasa lagi, tapi mengalami perubahannya secara drastis. Engkau akan mengalami bagaimana Tuhan menjadi nyata dalam hidupmu secara real. Engkau akan mengalami hadirat Tuhan, akan menguasai hatimu, kehidupanmu, damai sejahtera akan menguasai hatimu. Dia akan datang padamu dengan janji-janjinya, dan janji-janjinya itu akan dilakukan, diberikan kepadamu. Saudara, Malaiki 3 ayat 2 berkata, siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti tukang penatu, sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tuhan akan terus hadir dalam diri hidup kita. Tuhan akan terus hadir dalam diri kita melalui roh kudus, akan seperti tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu, untuk membersihkan hidup kita, supaya tidak ada lagi pencemaran, kekotoran, sadar atau tidak sadar yang kita lakukan. Kadang-kadang ketika kita berinteraksi dengan orang luar, yang membawa spirit-spirit yang kotor, spirit-spirit yang najis, yang mencemari, dan kita berfellowship dengan dia, tanpa kita sadari kekotoran itu mencemari hidup kita, mulai dari gaya hidup yang dimasukkan dalam hidup kita, dan sekali-kali itu bisa tumbuh. Kalau benit dari dunia itu masuk dan tumbuh dalam hidup kita, maka itu akan mencerakakan kita. Karena musuh dengan mudah mengambil kendali semua hidup kita. Sehingga apa yang menjadi keinginan hati kita, dikendalikan sejahat. Apa yang menjadi pikiran kita, dikendalikan sejahat. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan curahkan roh kudus, Tuhan tahu kita tidak mungkin dapat berjuang dengan sendiri. Segala bentuk kendali dari si jahat, segala seringkali yang ada dalam hidup kita, dipatahkan, dirontokkan, hanya roh kudus dan firmannya saja yang mengontrol hidup kita. Sehingga tidak ada kendali dunia yang menguasai hidup kita. Saudara, kadang-kadang pernahkah kita merasa sekali waktu ada satu perasaan yang dikendalikan, suatu keinginan dalam dirimu, yaitu nafsu, nafsu makan yang tinggi, nafsu berai, nafsu dunia yang ditawarkan. Tuhan dan kuasa roh kudus sedang membersihkan hidup kita. Seperti tukang pemurni logam, sabun tukang penatu, dia akan memurnikan dan mentahirkan hidup kita. Banyak orang percaya, waktu penyembahan, kita tidak menaikkan penyembahan di takta Tuhan. Kenapa? Karena hati kita tidak mencintai Tuhan. Dan hatimu selama ini mungkin dikuasai oleh roh kuatir, roh mamon, roh kecewa, yang tanpa kau sadari, itu menjadi sistem bubble dalam dirimu. Saya katakan Tuhan sedang menyulat hatimu, dan yang kau jadikan harta di dalam hidupmu satu-satunya adalah kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, seharusnya kehadiran Tuhan itulah yang menjadi harta kita satu-satunya. Karena kalau uang yang kita cari satu-satunya harta kita, maka kita akan menjadi hamba uang, saudara. Tanpa kita sadari, kita akan menyembah kepada mamon, saudara. Dan di masa pandemik seperti sekarang ini, kita akan mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena hidup kita hanya bertujuan kepada mamon. Ingat baik-baik, pada waktu perahu murid-murid dilanda gelombang, badai kehadiran Tuhan dianggap sebagai hantu. Murid-murid berkata, hantu itu hantu. Dan Yesus berkata, Ini aku. Tapi Petrus berkata, Kalau itu engkau suruh aku berjalan kepadamu. Yesus berkata, Marilah. Dan Petrus diombang-ambingkan badai, waktu itu berjalan di atas air. Sebetulnya Petrus tidak berjalan di atas air, tapi Petrus berjalan di atas firman. Yesus berkata, Marilah. Dia berjalan di atas firman. Badai apa yang terjadi dalam hidupmu? Keadaan secara manusiawi mustahil. Saya katakannya engkau butuhkan adalah firman dan roh kudus sebagai penolong kita. Saudara, apapun badai yang melanda hidupmu yang dibutuhkan, hanyalah firman dan roh kudus yang menolong hidup kita. Ketika hidupmu diombang-ambingkan oleh gelombang, terus ada dialog antara kita dengan Tuhan. Ada percakapan kita dengan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menarik perhatian fokus pada diri kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, maka tidak ada barang yang mustahil. Orang bilang itu mustahil, tapi engkau bisa berkata, tidak ada yang mustahil. Ketika firman datang, engkau pegang. Engkau yakini firman, saya yakin sesuatu yang ilahi akan datang padamu. Dan ini sudah saya alami beberapa kali. Waktu suami saya sakit, firman datang, babilur-bilurnya menyembuhkan suamimu. Saya pegang, saya yakini saudara. Tapi puji Tuhan, sesuatu yang ilahi datang, yaitu kesembuhan terjadi. Kemudian rumah tangga saya, dalam keadaan goncang, saya pegang firman. Apa yang dipersatukan Allah, tidak bisa dicerahkan manusia. Saya pegang, saya yakini firman itu. Dan itu yang terjadi dalam hidupan saya. Dan banyak yang saya nyatakan, bagaimana saya mendampingi anak-anak saya waktu belajar. Waktu dia mendapatkan pasangan hidup masing-masing. Saya pegang firman Tuhan. Kalau ini kehendak Tuhan, menjadi pasangan hidup anak saya. Itu yang terjadi. Saya pegang semuanya, dan semuanya terjadi. Berkati anak mantu saya, Tuhan. Itu Tuhan. Saya pegang bahwa apabila kita sebagai orang tua benar, maka anaknya juga akan diberkati Tuhan. Saudara, itu saya pegang. Dan itu semua terjadi. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupan kita, yang kita perlukan, bukanlah uang. Yang kita perlukan adalah firman, dan roh kudus dalam hidup kita. Saudara, pada waktu Petrus berjalan di atas air, ada embusan angin mulai menarik. Perhatian Petrus kembali. Kita berkata, perlahan-lahan mata Petrus tidak tertuju pada Tuhan dan firman-nya. Perlahan-lahan dia tenggelam. Itu juga terjadi pada kita. Ada suara Tuhan datang dalam hidup kita. Kita pegang firman-nya. Tapi dalam perjalanan hidup waktu kita, saudara, si jahat mulai menggoncangkan kita. Kita mulai memperhatikan sekeliling kita. Kita mulai mengalami emosi negatif. Pandangan kita tidak pada Tuhan, tapi pada sekeliling kita. Maka hati-hati, pelan-pelan kita akan mulai tenggelam lagi. Mungkin ada beberapa dari kita, kondisinya mulai tenggelam. Saat ini, ayo berseru pada Tuhan. Tuhan menegaskan, malaikat perjanjiannya itu akan datang padamu. Dia akan membersihkan engkau kembali, mentahirkan hidupmu, sehingga engkau menjadi orang yang benar, yang mempersembahkan hidupmu sebagai korban yang benar di depan Tuhan. Ruh kudus akan mentahirkan hidupmu. Hatimu dibersihkan dari sisa-sisa pola dunia. Akan dibersihkan dan engkau akan menarik adil Allah untuk bertaftar dalam hidupmu. Engkau betul-betul berfungsi sebagai kema alat di bumi ini menjadi baiknya roh kudus. Setiap kali kita berinteraksi dengan seseorang, orang itu akan mengalami seperti mengalami jamaah Tuhan dari Bapak sendiri. Kalau kita berinteraksi dengan seseorang, orang itu akan merasakan ada luapan kasih Bapak. Kalau kita berinteraksi dengan seseorang, maka ada hadilat Tuhan yang akan menjamah lewat apa yang mengubahkan hidup kita, yang bisa mengubahkan orang lain. Seluruh hidupmu diliputi oleh hadilat Tuhan. Tangan kuasa Tuhan akan membongkar semua yang manusia. Ruh kudus akan mentahirkan, membersihkan pola hidup dunia, menghadirkan kasih Bapak. Hatimu yang kosong ditembusin dengan kasih Bapak. Tidak ada ganjalan lagi dalam hidupmu. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, pertama-tama Tuhan Yuru Musa harus membuat kema perjanjian ditaruh di tengah supaya bangsa Israel berkematis kelinian. Dan di sebuah tenda tempat tabut alat simpan. Waktu Salomo membangun baik suci, seluruh aktivitas kehidupan orang Israel berpusat pada baik suci. Pada waktu orang Israel dengan tekun setia mempraktikkan arahan yang diberikan oleh Musa, maka hadirat Allah mengirimuti mereka. Hadirat Allah menyertai hidup mereka. Ketika tiang awan dan tiang api datang menampakkan diri baik suci, seluruh aktivitas Israel harus berhenti. Mereka sudut menyembak. Saudara, oleh kuasa roh kudus membawa dapat hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tidaklah kita fokus pada hadirat Tuhan. Kalau kita berdoa, ayo kita sungguh-sungguh menyembak dia. Apa yang menjadi fokus kehidupan kita hari-hari ini? Maka fokuslah akan prioritas Tuhan di dalam kehidupannya. Dia akan membersihkan hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar di depan Tuhan. Saudara, bangsa Israel ini baru mengalami kehancuran karena sebagian terserak dan hanya sebagian kecil membangun kembali baik suci. Itu pun butuh waktu yang panjang, pergumulan yang berat dan tertengkan. Saudara, ingat ketika Israel fokus pada hadirat Tuhan sepanjang hidupan mereka, mereka selalu berperang. Saudara, hari-hari ini kita saudara, mungkin kita diajar tentang peperangan rohani. Tapi sampai sekian lamanya kita masih berperang dan terus berperang. Dan hukum merasa lelah dalam peperangan yang ada. Tapi saya memberikan kabar baik kepada saudara sekalian pada malam hari ini. Masa peperangan sudah selesai. Ketika hidup kita dimurnikan dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sendiri akan berperang ganti kita. Saudara, engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Segala bentuk roh kekurangan, segala bentuk roh kemungkinan, roh kemalangan itu akan Tuhan selesaikan semuanya. Dan kita akan mengalami apa yang orang janjikan. Saudara, ketika Israel ada di pinggir lautan dan di sebelah sana ada tentara Mesir mengejar, mengejar, tidak bisa melarikan diri. Tercepit di tengah-tengah. Seluruh Israel berseru pada Musa dan Musa berseru pada Tuhan. Maka Musa memberikan pagar tembok berapi di mana membatasi antara tentara Mesir dan Israel. Hal yang sama terjadi dengan kita. Kondisimu mungkin terjepit oleh himpitan kehidupan. Terjepit oleh masalah-masalah antara kehidupan dan kematian. Saya percaya, apabila kita berdoa hari ini, Tuhan mendengar doamu. Dan Tuhan akan memberikan pagar perlindungan di dalam kehidupanmu. Musuh tidak akan menjama-mukau. Musuh mungkin cuma menakuti-nakuti. Karena itu jangan takut. Jangan tegak. Tetaplah bertahan. Karena pertolongan Tuhan akan datang atasmu. Tetap berdiri tegak. Tidak perlu khawatir tahun 2022 apa yang terjadi. Tidak perlu khawatir. Saya percaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak cukup menjadi Kristen yang biasa. Tapi tidaklah kita menjadi Kristen yang memanifestasikan roh kudus di dalam hidup kita. Sehingga kita, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin.